Seorang pria spesialis kasus curanmor deringkus polisi di kamar indokosnya di Kabupaten Kolaka, Sulawesi, Tenggara. Pria bernama John ini merupakan spesialis pencurian motor lintas kebupaten yang kerap meresahkan warga. Dari tangannya, polisi menyita dua unit motor metik hasil curian yang belum sempat laku terjual. Dalam beraksi, pelaku ini kerap melintasi jalur Trans Sulawesi, Kolaka, Buna, untuk mengincar motor warga yang terparkir di depan rumah. Pelaku ternyata sudah beraksi di 15 lokasi yang berbeda. Kini polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap keberadaan barang bukti lainnya. Terima kasih telah menonton!